Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah SWT telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik dan hidahnya kepada kita Sehingga pada saat ini kita telah bisa memanifitasikan diri Untuk dapat bertemu, bersatu dan berpadu dalam rangka malam mujahadah Dengan keadaan sehat walafiat, jasmani maupun rohani Mudah-mudahan dengan kehadiran kita dalam majlis ini Dicatat oleh Allah SWT Sebagai amalan salihan makuhulan Amin, amin Yang kedua kalinya semoga salam bahagia Allah SWT Tetap terlimpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW Beserta para ahli keluarga dan para sahabatnya Mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada saat ini Benar-benar menjadikan suatu realisasi Yang bisa menjadikan sebabnya kita sekalian Dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Hadirin walhadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT Saya disini selaku membawa acara Tidak akan memperpanjangmu Qodimah Langsung saja saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini Ada pun acara yang pertama yaitu pembukaan Acara yang kedua Maulidur Rasul Acara yang ketiga Mujahadah Dan acara yang keempat penutup Memasuki acara yang pertama Yakni pembukaan Marilah kita buka acara pada malam hari ini Dengan umul kitab Lirindhuillahi waliusufa'ati rasulillah Salallahu alaihi wasalam Al-Fatiha Memasuki acara yang kedua Yakni maulidur Rasul Yang akan dibipin oleh Al-Ustadz Salihin Dari Demak bin Toro Kepada beliau kami persilahkan Dengan segala hormat Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Lunar La-Qud jاء Columbia Al-Fatihah 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 muqadah allati takdol alal afidah innaha alaihim muqsadah fi amadim mumadada la ilaha illallah men I know men law the disasters boom means Terima kasih. 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 Marno alamat Desa Tambang Emas A1 9. Elisa Nia Fatmawati Binti Selamat Witiantoro Alamat Desa Meranti B3 10. Indah Suisti Binti Haji Sumarlan alamat Desa Mampun Baru B5 11. Yusika Aura Safitri Binti Andi Hidayat Alamat Desa Sungai Kapas C2 12. Zekia Zekia Fulkhusna Binti Mustakim Alamat Desa Tambang Emas A1 13. 13. Kunyil Listi Aini Binti Suyat Moko Alamat Desa Pematang Kabau 14. Savitri Kurniasih Binti Sukemi Alamat Desa Mampun Baru B5 Adapun Santriwati Yang Berprestasi Pondok Pesantren Sultan Fata Juara pertama Diraih oleh Erlin Alhamzori Binti Domi Adapun Juara kedua Diraih oleh Saudari Siti Mulyani Pinti Hadim Alamat Desa Bukit Beringin Alamat Desa Bersiai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah arwah yang terkirim pada acara tahlil masal tahun ini sebanyak 1873 arwah mudah-mudahan seluruh arwah yang diikut sertakan dalam acara tahlil masal kali ini dengan seluruh bacaan yang sudah dibaca oleh para santri alumni dan kaum muslimin pertama khutmil quran bil ghaib khutmil quran dengan secara hapalan dua kali khutm khutmil quran bin nalwar khutmil quran dengan dengan secara melihat sebanyak lima kali hatam dalailul khairat dua kali hatam dan manakib syih abdul qadir al jailani tujuh kali hatam semua bacaan-bacaan yang telah dibaca dikhususkan baedah dan manfaatnya untuk seluruh arwah yang diikut sertakan dalam tahlil masal pada kali ini mudah-mudahan seluruh arwah kita di alam guburnya diberi kelapangan dan penerangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin mungkin sebagian nama ada yang keliru membacanya Allah lebih tahu dengan niat Bapak dan nama keluarga Bapak kekurangan dan kekhilafan cara membaca nama-nama tersebut saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang kami hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Merangin yang kami hormati Saudara Dr. Joni LC selaku Wakil Ketua NU Kabupaten Merangin yang kami hormati Bapak Camat Pemenang Selatan Bapak Kabak Kesera yang hadir bersama kami yang kami hormati dan kami banggakan Kiai Haji pengurus Pondok Pesantren Sultan Patah Pemenang Selatan terima kasih atas partiannya saya ucap terima kasih Wassalamualaikum Bupati Merangin Al-Haris S.O.S.M.H pribadi secara kedinasan pertama datang di Pondok Pesantren ini sangat terharu sekali yakni kemajuan yang dicapai oleh Pondok Pesantren yang mana sama-sama kita sudah menyaksikan kalau saya tidak salah tadi terdapat 21 wisudawan dan wisudawati yang telah menyelesaikan pendidikan pada sekolah MTS ini kemudian tadi penitia dan ketua hiasan juga melaporkan banyak sekali pendidikan formal ataupun non formal yang dilakukan di Pondok Pesantren ini kami atas nama pemerintah Keputat Merangin berterima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus hiasan kepada seluruh majlis guru kepada seluruh orang tua masyarakat yang ada di sekitar Pondok Pesantren ini ataupun yang terlibat dalam Pondok Pesantren ini mudah-mudahan nawai itu pengorbanan kita semua mendapat berkah dari Allah SWT amin amin ya rabbal alamin demikian kami sudahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lir iler lir iler lir iler tandu rewa suni ler tak ijo royo royo tak sengguh kemanten anyar tak sengguh kemanten anyar ko caangon ko caangon ko caangon penekno pelimbingku ilunyu lunyu penekno kan kengang kenangkong beso tuttuk teera pengguna tu tet teera tuttuk teera tuttuk teera Terima kasih 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 Terima kasih